Ambil ayat emas dulu, nanti ambil hasilnya ambil ayat emas, baru setelah didapat yang sekarang, nanti kalau masih ingat tahun lalu, diceritakan apa pengalaman tahun lalu, jadi setelah dapat ya, jadi ngerti ya Bapak Ibu ya, kita undi, jadi disitu ada undian nomor 1 sampai nomor 33 Ada pilihan ayat emas nomor 1 sampai dengan nomor 33, jadi kalau kita pilih nomornya aja, baru nanti dimunculkan angkanya ataupun ayatnya ya, misalnya kejadian 1, ayat 1, pilih nomor 5, saya pilih nomor 5 contoh Terus nanti dimunculkan oleh pembina ayatnya, kemudian kita baca, kita cari sendiri di Alkitab kita ya, seperti itu Bapak Ibu ya, dapat dimengerti ya, baru nanti setelah dapat itu dibaca Nah, bagi yang tidak mengerti, kurang paham, nanti bisa ditanya kepada pembina, tapi kalau yang sudah mengerti, tinggal menceritakan bagaimana dengan ayat emas tahun lalu Pengalaman tahun lalu ya, kira-kira seperti itu ya, ya Shalom Butimawar ya, jadi begitu ya, sekali lagi saya ulangi, nanti ada ayat emas pilihannya nomor 1 sampai 33 Berarti 33 nomor gitu, kayak undian atisan ya, terus Butimawar pilih nomor berapa, misalnya nomor 25 Nah, nanti Pak Surbati, munculkan nomor 25 itu apa ayatnya, mungkin Yohanes 3 ayat 16 contoh Atau yang lain-lain atau Ibrani atau apa, nah jadi seperti itu, habis itu baru kita cari sendiri di Alkitab, baca sendiri di Alkitab sendiri Nanti setelah itu, bandingkan dengan tahun lalu, kalau tidak paham yang sekarang, kira-kira ini apa artinya ya, bisa ditanyakan ya Oke, tapi sebelum kita memilih, kita harus berdoa dulu, kita harus bersatu dulu secara pribadi kepada Tuhan Tuhan, kami rindu tahun ini Tuhan, kami mendapatkan terobosan ya, pastinya seperti itu Kami rindu keberhasilan menjadi milik kami, kebenangan menjadi bagian kami ya Untuk itu kita datang dulu kepada Tuhan, kita berdoa dulu ya, kita satukan hati kita, kita datang kepada Tuhan Alah Bapak dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini Oleh cintamu yang begitu besar kepada kami, hingga kami ada pagi ini, sebagaimana kami ada Semua karena anugerah dan kebaikanmu, Bapak yang berkasihan, kami bersyukur ada di tahun baru, tahun 2024 Dan kami bisa melewati tahun 2023, dengan suka cita, suka dan juga banyak kami lalui Tapi karena penyertaan Tuhan lah, karena tangan Tuhan yang kuat itulah, sehingga kami mampu melewatinya Tuhan Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, sebentar ya Tuhan Kami juga rindu engkau berbicara kepada kami, lewat firmanmu Sehingga kami Tuhan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami untuk tahun 2024 ini Untuk itu roh kudus, mari engkau yang menuntun kami, mengajari kami Berbicara kepada kami, lewat firman Tuhan yang akan kami pilih Akan kami ambil pada pagi hari ini Biarlah kekuatanmu saja yang menjadi andalan kami Biarlah hikmatmu saja yang kami pergunakan setiap saat Sehingga keputusan yang kami ambil, itu berkenan di hadapan Tuhan Berapi setiap saat kami Bapak, pikiran kami Sehingga fokus kami hanya tertuju kepada Tuhan Sebagai Allah kami, sebagai Raja kami Yang berdaulat penuh atas kehidupan kami Kami terlalu percaya bahwa rancanganmu selalu indah buat setiap kami Terima kasih Bapak buat pagi ini Ini hati kami Kami serahkan hanya untuk memuji, memuliakan engkau Di pagi hari ini, berkati setiap kami yang sudah tergabung Berkati Bapak Victor Hutajulu Berkati Ibu Lydia Lalang Berkati Ibu Dewi Tampu Bolon Ibu Timawar Selitonga Hambamu Pastor Sobati Dan hambamu sendiri, bahkan yang lain-lain Mungkin mereka masih bersiap-siap untuk bergabung bersama dengan kami Tapi kami percaya Bapak Engkau baik Sangat baik Dan teramat baik dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Buat pagi yang indah ini Segala hormat Segala puji Segala kemuliaan Hanya bagimu Sekarang sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah mengucap syukur Dan kami siap Menerima Berkat firmanmu Haleluya Sama-sama kita katakan Amin Baik Bapak Ibu Amin Amin Kita mulai dulu ya Siapa yang mau ini dulu Kita mulai dari kaum Bapak dulu Jadi Jadi sebagai kepala keluarga Kita mulai dari Ya hambanya Pak Surbakti Baru nanti Pak Victor Silahkan Pak Yang nyontek Ya 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 Saya memilih Ya Nomor 1 lah Nomor 1 Ya udah Apa itu nomor 1 Pak Ya Ya Nah Saya lihat itu Ya Yohanes 14 Ayat 6 ya Ya dipecahkan Pak Ini Ayat Ayat Mas Sampai saya Jadi kemanapun Saya pergi Akhir ini Tidak pernah Terlupakan Saya katakan Kemana-mana Ini menjadi Adjitu Saya baca disini Kata Ius Kepadanya Akulah Jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorangpun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Jadi Adjini Bagi saya Suatu penegasan Ya Bahwa Inti Kepada Injil itu Menceritakan Tentang Yesus Sebagai Jalan Kebenaran Hidup Tidak ada Jalan lain Hanya Melalui Yesus Saja Jadi Kalau Kemanapun Saya Menginjil Ayat ini Tidak pernah Ketinggalan Saya Sampaikan Karena Hidup Manusia Harus berpusat Kepada Yesus Yang Memberikan Jaminan Untuk Hidup Berkekal Jadi Yang Menjamin Hanya Yesus Tidak Seorangpun Sampai Kesurga Kalau Tidak Melalui Yesus Itu Saja Saya Tuhan Berkati Silahkan Kembali Kepada Mungkin Boleh Dibandingkan Kalau Tahun Lalu Apa Ayatnya Lalu 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 Lupa Saya Oke Kalau Gitu Baik Makasih Buat Pak Surbati Lanjut Dengan Pak Victor Huta Julu Silahkan Pak Victor Nomor Berapa Pak Nomornya Saja Nomor 5 Nomor 5 Silahkan Pak Surbati 5 5 5 Oke Buka dulu Micnya Pak Belum dibuka Micnya Serius Bapak Baca Silahkan Pintas Saya Bukakan Lalu Ya 25 Ayat 11 Firman Tuhan Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rencana Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harap Semoga Perman Tuhan Ini Yang Luar Biasa Terjadi Sebab Rancangan Rancangan Tuhan Itu Paling Baik Saya Yakin Jadi Kalau Saya Berdebat Sama Teman Teman Yang Masalah Destiny Atau Masalah Nasib Jadi Kalau Pembelian Saya Adalah Seperti Yeremie 2 9 11 11 Ini Jadi Allah Mempunyai Rancangan Allah Punya Peta Tentang Kita Jadi Dikatakan Sini Sebab Aku Mengertai Rancangan Ada Padaku Mengenai Kamu Demikian Rancangan Rancangannya Ada Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Kecelakaan Bahkan Itu Memberikan Kepada Hari Depan Yang Penuh Harap Itu Rancangan Tetapi Manusia Diberi Bebas Sehingga Dia Bisa Merenceng Dari Rancangan Tuhan Tuhan Tidak Menciptakan Kita Robot Maka Yang Terbaik Adalah Setiap Langkah Kita Kita Berniat Untuk Jalan Di Dalam Rancangan Sehingga Sampailah Kita Kepada Yang Namanya Rancangan Damai Sejahtera Dan Tidak Terhindar Dari Kecelakaan Itulah Kerman Tuhan Hari Ini Dan Saya akan Terlapan Tahun Ini Menjadi Ayat Mas Terima Kasih Oke Amin 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 Terima 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 Tuhan Berkati Lanjut Ibu Lydia Lalang Silahkan Bu Lydia Nanti Ibu Lydia Lalang Ibu Timawar Ibu Dewi Terakhir Saya Silahkan Bu Lydia Nomornya Saja Nomor Berapa Bu Saya Ya Nomor Berapa Seperti Tahun Lalu 24 Oh Gitu Ya Silahkan Munculkan Pak Sambut goreng Wah lagi goreng ya Oke Lanjut Saja Gak Apa Bu Galatia 6 Ayat 10 Bu Lydia Bisa Bisa Dibaca Galatia 6 Ayat 10 Ayat 10 Ya Dalam Nanti Karena itu Selama Masih ada Kesempatan Bagi kita Marilah kita Berbuat baik Kepada orang Kepada Semua orang Tetapi Terutama Kepada Kawan-kawan Kita Seiman Amin Wow Ya Silahkan Dibagikan Diseringkan Atau mungkin Tahun lalu Apa yang didapat Bagaimana Pengalamannya Silahkan Tahun lalu Kalau tidak Setelah itu Mas Mur 18 Ayat 3 Ya Ya Tahun lalu Dibacakan juga Boleh dibacakan Terserah Ibu Ibu Membagikan Terus Bagaimana Pengalamannya Dengan Ayat Mas Tahun Tahan Itu yang Mau kita Inikan Juga Bagi yang Ingat Ya Betul Ayat 3 Ayat Tuhan Mas Mur 18 Ayat Tuhan Bukit Batuku Kubu Pertahananku Dan Penyelamatku Alaku Gunung Batuku Tempat Aku Berlindung Periseku Tanduk Keselamatanku Kota Dentengku Tahun lalu Tuhan Sebagai Gunung Batuku Tempat Perlindunganku Itu betul Sekali Saya Sudah Sudah Berlindungi Sudah Dilindungi Dari Segala Macam Pergumulan Dari Segala Macam Marah Bahaya Dari Segala Macam Apapun Itu Saya Itu Merasakan Bahwa Tuhan Sudah Melindungi Saya Secara Pribadi Maupun Dalam Keluarga Dan Rumah Tanda Tuhan Membuat Saya Kuat Tuhan Membuat Saya Meneteskan Air Mata Bahagia Dan Tahun Ini Tuhan Berharap Saya Terus Berbuat Baik Halel Berlebih Kepada Saudara-saudara Kita Seiman Ya Walaupun Saya Tidak Akan Pilih Pilih Berbuat Baik Lebih Biasanya Saya Berbuat Baik Itu Di Rumah Sakit Saya Bisa Berbagi Cerita Bagaimana Tuhan Mencintai Saya Bagaimana Tuhan Menolong Saya Itu Itu Buat Saya Termasuk Berbagi Kebaikannya Saya Tidak Bisa Berbagi Kebaikan Dengan Harta Benda Saya Tapi Saya Berbagi Kebaikan Dengan Kesaksian Saya Bagaimana Tuhan Menolong Saya Bahkan Ketika Saya Di hadapan Para Tenaga Medis Saya Menceritakan Itu Seolah-olah Mereka Terbungung Bunong Itu 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 Yang Saya Saya Alami Terima kasih Saya Kembalikan Ke Budi Oke Sampai Saya Sampai Terharu Ya Betul Makasih Bu Lidia Semangat Jadi Melawat Kesaksian Kita Kita Memberkati Orang Ya Tadi Dikatakan Berbuat Baik Kepada Semangat Terus Ya 2024 Lebih Baik Dari Tahun Kemarin Tuhan Memberkati Selah Sekarang Silahkan Bu Timawar Sidi Tonga Nomor Berapa Bu Nomor Tujuh Tujuh Silahkan Pak Surbati Amsal 4 Ayat 23 Aduh Mantap Kali Bacakan Ibu Amsal 4 Ayat 23 Ya Ya Pas banget Lagi buka Amsal Tadi Ya Ya Bentar Amsal 4 Ayat 23 Jagalah Hatimu Dengan Segala Puaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan Bener ya Terpancar Pas Pas banget Kan Berdoa Kan Oke Selamat Bu Tiba Tiba Terpancar Tiba Tiba Lagi Lagi Di Ini Laptop Yang Satu Itu Lagi Di Service Seminggu Lagi Baru Ini Nanti dikasih tahu lagi Nanti bisa sharing berikutnya Oke apa yang Buti Mahmar dapatkan Pagi hari ini dengan firman ini Dibagikan Bentar buka tutup tadi Iya Jagalah Timur dengan segala kewaspadan Katanya gitu ya Ini yang Bisa saya seringkan pada pagi Pada saat ini Terutama tahun-tahun Terakhir ini dalam satu tahun ini Palingnya Kebaratnya Hidupan saya sangat Benar-benar Apa Di uji hatinya Di uji Perasaan Jadi Kalau ibaratnya Saya ikuti H Nila Suaranya putus-putus Bukti Mahmar Coba ditutup aja kameranya Suaranya putus-putus Gak kedengeran Sinyal mungkin ya Oke lanjut bu Lah malah keluar dia Malah keluar ya Keluar ya Pak Surbakti Bapak buka Terlemper ya Silahkan Silahkan buti mawar Ditutup aja kameranya Kedengeran Suara ibu putus-putus Kalau dibuka kameranya Silahkan Nah Coba Itu ditutup Ada punya mic Jangan kamera Jangan micnya ditutup Kameranya Oke Lanjut Bisa Ayo ibu tim mawar Tutup kameranya Supaya suaranya Bisa kedengeran Jelas Oke Lanjut Mungkin lagi Bewek dia Masih bisa Buti mawar Oke Nanti bisa Buti mawar sharing lagi Nanti Kalau sudah Bagus ya Silahkan sekarang Coba nomor Eh Ibu Dewi Maksud saya Ibu Dewi Tampu Bolon Silahkan memilih Nomor Satu Sampai Tiga puluh Tiga Pilih nomor Berapa Halo Ibu Dewi Nomor Berapa Ibu Cantik Coba Coba Nomor Lima Ya Udah 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 Nomor Lima Nomor Delapan Ya Sama Pilihannya Nomor Lima Pak Viktor Nomor Lima Oh gitu Nomor Delapan Deh Delapan Oke Nomor Delapan tattoos nosin Tad ayat 16 aduh ini gak bisa bisa tampil gak Pak di ini Pak, aduh tolong kaca mata harus ada nih alkitabnya kecil Pak Victor mungkin Pak Victor Yohanes ayat 15 ayat 16 mana Pak ini gelap keren ini kawan kamu yang memilih aku selamat menikmati jauh sekali suaranya emang ngomong lampunya kurang terang ceritanya di luar Yohanes 15 ayat 4 ya Pak 16 Yohanes 15 ayat 16 ya bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya diberikannya kepadamu amin sebentar sebentar lagi ada ini sebentar ya aku baca dulu ya seperti ya bagus banget nih bukan kamu yang memilih bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu amin yang firman Tuhan tunggu ada yang ganggu mau beli kopi katanya ini kalau bisa saya uraikan sedikit ini bagus banget ya tadi Yohanes 15 ayat 16 ini hampir sama dengan saya yang tahun lalu ya ayat emas yang tahun lalu itu di 2 Korintus berapa ya 2 Korintus 5 ayat 17 jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang itu ayat emas saya yang lalu ya saya buat di status terus tapi si Maria selalu ingin ganti-ganti jadi yang saya rasakan sampai saat ini Tuhan selalu baik bagi saya ya dari tahun lalu Tuhan memberkati memberikan saya apa kesehatan dan yang ciptaan baru menurut saya mungkin saya artikan dengan banyak persoalan banyak masalah banyak kesalahan banyak sekali yang saya lakukan tapi saya masih kurang sebenarnya untuk datang supaya saya lebih ciptaan baru lagi jadi saya mau yang intinya sebenarnya saya mau membuat saya datang kepada Tuhan supaya apa yang dijanjikan ayat emas yang tahun lalu itu supaya saya lebih baru lagi lebih semangat lebih baik lagi jadi itu yang saya artikan dalam ciptaan baru tapi belum sempurna ya masih apa masih ter papa-papa begitu terima kasih buat hamba-hamba Tuhan terlebih butiar dengan Pak Surbaksi dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan teman-teman yang sering mendoakan kita supaya lebih baik lagi nah yang kembali yang sekarang ini benar-benar Tuhan memilih kita ya saya rasa dalam hidup ini bukan kekuatan kita bukan kita yang memilih tapi Tuhan yang memilih kita jadi saya yakin dan percaya kalau kita mau dengar kata Tuhan kalau mau kita dipanggil kita mau datang kepada Tuhan untuk melayani Tuhan kita akan dengar-dengaran suara Tuhan pasti ini yang yang ayat 16 ini sangat bagus banget ya jadi kita tahu bahwa Tuhan yang memilih kita memilih saya dan menetapkan apa yang harus saya lakukan tahun ini apakah lebih baik atau apa lebih ke depan bagaimana Tuhan yang menetapkan menurut saya ya dan saya diperintahkan dalam Nats ini harus menghasilkan buah menghasilkan buah ini artinya banyak ya jadi mudah-mudahan buah yang baik dalam pelayanan dalam segala hal karakter semuanya harus lebih baik supaya menghasilkan buah yang yang lebat yang lebat itu maksudnya lebih baik ke depan untuk melayani siapapun juga supaya apa yang saya minta apa yang kita minta kepada Bapak di sorga akan diberikannya kepada luar biasa firman Tuhan pagi ini ya sangat menegukan saya mengingatkan saya lebih semangat di awal mengawali tahun yang baru ini terima kasih mungkin itu saya sambil masak soalnya oke luar biasa selamat semangat terus ya Tuhan yang pilih Tuhan pasti memperlengkapi dan memberkati ya menolong haleluya baik udah habis ya Bapak Ibu oke saya perlu gak ya Pak oke saya memilih sesuai dengan tanggal lahir saya tanggal 13 coba Pak ya Ibrani 4 ayat 12 apa katanya ya Ibrani 4 ayat 12 waduh demikian firman Tuhan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sum-sum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita amin jujur saya belum paham ini Pak Surbakti mungkin saya bisa diberikan pencerahan ya tapi sebentar kalau tahun lalu saya dapat ayatnya itu Yohanes 3 ayat 16 ya itu ayat yang sudah sangat familiar setiap kita pasti tahu itu dan hafal ya itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini katanya sehingga dia ya mengharuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak benasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya jadi intinya saya memang tahun lalu itu Tuhan berikan kasih yang besar kepada saya sehingga saya juga dimampukan untuk mengasihi orang-orang di sekitar saya mengasihi keluarga ya mengasihi siapa saja dan itu karena kasihnya Tuhan yang dia berikan kepada saya nah itu yang pengalaman hidup saya di tahun lalu dengan ayat mas ya saya memang tahun lalu juga komplain aduh Tuhan kok besar banget gitu ya sepertinya saya tidak mampu ya tapi itu tadi kalau Tuhan yang sudah memberikan nah seperti hari ini ya jadi saya sangat diteguhkan juga ini sebab firman Allah itu hidup dan kuat gitu ya saya tahun lalu kan komplain saya bilang aduh Tuhan kok ini besar banget saya kan gak sanggup saya kan manusia biasa kalau Tuhan oke lah sanggup mencintai semua orang gitu ya dengan kasihnya yang besar tahun lalu saya komplain benar karena saya tidak mengerti saya bilang tapi pagi ini kembali diteguhkan rupanya ya dengan ayat hari ini sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun katanya ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sum-sum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita jadi yang aku dapat dengan ayat yang sekarang tapi nanti ditambahkan ya Pak ya setiap firman yang kita imani itu yang kita terima itu dia akan melakukan tugasnya sampai dikatakan dia itu seperti pedang bermata dua manapun berarti manapun itu berarti gak ada lagi tandingannya dialah yang paling tajam dialah pedang yang paling tajam dan dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh bagaimana dia memisahkan jiwa dan roh saya juga sudah gak kepikiran bahkan sendi-sendi dan sum-sum katanya dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita ini juga sesuatu yang besar ya jujur sekali lagi saya katakan saya tidak kuat saya tidak punya kemampuan sama seperti tahun lalu hari ini juga firman Tuhan buat saya luar biasa tapi saya percaya dengan penyertaan Tuhan saya akan bisa melalui 2024 ini itu saja doakan saya Bapak Ibu asal agar saya bisa melewati dengan baik ya memang 2024 ada beberapa apa ya beberapa hal yang merupakan rencana di dalam kehidupan keluarga terutama pribadi saya juga dan itu memang sesuatu yang membutuhkan pengorbanan membutuhkan tenaga ya itu kesiapan mental ya tapi saya percaya bersama dengan Tuhan kalau dia yang memberikan kekuatan nanti semua bisa berjalan dengan baik ya seperti tahun 2023 yang saya tidak pernah pikirkan saya tidak pernah bayangkan ya itu yang Tuhan sediakan itu yang Tuhan kerjakan maka 2024 juga saya percaya bersama dia saya bisa melaluinya sekali lagi terima kasih buat semua power of law partisipan para pendua semua yang sudah mendoakan kami kami tidak dapat membalas tapi biarlah Tuhan yang memberkati Bapak Ibu dengan rahmatnya yang besar cintanya yang besar sehingga kita tetap bisa berjalan bersama bergandengan tangan saling menguatkan saling berbagi dan saling mendoakan itu dari saya tapi saya mungkin bisa diberikan penjelasan oleh hambanya Pak Surbakti dengan ayat emas saya hari ini silahkan ya disini katakan tadi firma Allah hidup dan kuat kata hidup disini berbicara tentang ada kehidupan dalam firman karena sering memakan firman itu bahkan benih yang ditabur dalam orang jadi firman ini hidup ada kehidupan ada pertumbuhan kalau gak hidup ditaruh tanah ya gak ada pertumbuhan apa-apa tapi kata hidup disini dalam bahasa Inggris for the word of God is living and active jadi kekuatan ibu tiar melayani hanya berpusat kepada firman yang hidup dan kuat itu tanpa firman tidak ada kekuatan apa-apa karena tempat firman itu tumbuh dalam hati nah ketika mengizinkan firman itu bertumbuh itulah menjadi sumber kekuatan dalam melakukan tugas-tugas sehari lebih tajam dari pedang bermata dua manapun artinya tadi tidak ada tandingannya karena dia sanggup ya menusuk amat dalam tadi kan ya memisahkan jiwa dan roh jadi manusia terdiri pada tiga dimensi roh jiwa dan tubuh jadi dari firman Tuhan ini Tuhan mau supaya bukan berpusat kepada jiwa jiwa itu ada pikiran perasaan dan kemauan tapi berpusat kepada roh yang menguasai jiwa tentu jadi pusat kendali daripada kukir adalah roh nah jadi itu maksudnya jadi bukan berpusat kepada jiwa tapi berpusat kepada roh nah ini penting nah jadi saya kira ini kalau kita renungkan sangat tajam dimana pusat dikendali adalah firman yang tertanam dalam hati karena Tuhan mau bahwa firman itu benar-benar diizinkan bertumbuh jadi semua duri-durinya dibuang yang membuat yang membuat bertumbuh ketika ada duduri yang tidak bertumbuh karena batu-batu jadi betul-betul tanah yang sudah digemburkan sehingga bisa menghasilkan seratus kali lipat 60 dan 30 artinya apa disini ketika ada pertumbuhan terjadi pelipat gandaan ya kan jadi benar-benar kelihatan pertumbuhan itu karena ada jiwa-jiwa yang bisa menerima kesaksian hidup itu karena apa yang Ibu Tiar sampaikan bukan berdasarkan pengetahuan tapi berdasarkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan karena pusat kendali Ibu Tiar adalah firman dan itu yang menguasai jiwa dan jiwa ini adalah apapun yang dilakukan karena asal daripada roh jadi roh inilah yang mengendalikan jiwa sampai kepada segala keputusan keputusan yang diambil berdasarkan firman firman inilah menuntun putiar sehingga keputusannya tidak salah tapi keputusannya berdasarkan apa kata Tuhan melalui firman jadi jelas sekali bahwa dari firman Tuhan ini Tuhan mau bahwa pusat kendali hidup daripada Ibu Tiar bukan di jiwa tetapi di roh karena firman Tuhan itu hidupan kuat itu yaitu dalam hati berbicara tentang roh jadi hari ini dari firman Tuhan ini menjelaskan lebih tajam lagi bahwa apapun yang yang berputusan berdasarkan firman bukan berdasarkan apa kata orang lain dalam hidup Ibu Tiar kita bisa menerima berita kiri kanan tapi bukan berarti itu acuan itu hanya sebagai informasi tetapi menjadi pusat kendali hidup Ibu Tiar adalah firman yang tertanam dalam hati ketika renungkan akan menghasilkan sesuatu yang secara spektakuler yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya itu saja berdasarkan simpan